Oke, ya. Ya, memang ini kemarin juga udah luka memang dari di Malaysia ya, tapi memang pas belum kering, jadinya pas saya jatuh lagi, memang akan menggambuh di jari untuk darah pun dibawa ke towel, jadinya kurang nyaman. Jadinya saya minta perawatan untuk bisa diberhentikan darahnya pakai mikir handspray tadi tadi. Tommy, kemarin kan di Malaysia sempat tembus mikir nilai, terus di Indonesia Open ini track-nya lagi positif ya? Ini anti-targetnya. Mungkin target di Indonesia Open ini mungkin saya pasti step by step, apalagi saya juga tidak diunggungkan di sini. Saya juga berusaha untuk tampil semaksimal mungkin, apalagi di pabrik sendiri, saya juga berusaha untuk menampilkan permainan yang terbaik saya. Mungkin di babak second round backstop, mungkin lawan juga makin tough. Saya juga berusaha untuk bisa rek astri untuk hari ini, bisa memberikan diri untuk bisa besok tampil maksimal dan fit lagi. Mas, tadi kan sempat bilang bahwa setelah pertama kan, kemudian tidak dicamakan. Faktor apa sih Mas? Ya, pertama mungkin faktor motivasi, mungkin mental. Mungkin saya udah, maksudnya kenapa saya sudah sempat leading, saya tidak bisa menginiskan permainan juga. Sayang sekali kalau misalnya membuang kesempatan ini. Dan di set kedua itu pun, saya rasa saya bisa dan unggul jauh. Dan di ketiga saya lebih confidence dan percaya diri. Juga di set-set ketiga awal, dia pun saya lihat juga fisiknya, juga stamina-nya mendorong. Itu yang saya manfaatkan untuk saya bisa merebut poin banyak. Oke, masih ada gak? Om, besok kemudian, kamu menunjukkan Cetan, bagaimana? Ya mungkin kalau ketemu Cotancan, mungkin saya juga pernah sudah beberapa kali ketemu, kita juga menang kalah ya. Hat-hat juga hampir sama. Jadi saya rasa besok siapa yang siap dan bisa mengatur permainan, ritme permainan, dan bisa mengatasi kondisi di lapangan. Itu yang bisa mengenangkan gitu.